Militer Ukraina akhirnya mengakui telah melakukan serangan ke Jembatan Crimea pada bulan Juli lalu. Serangan ke Jembatan Korts terjadi pada 17 Juli dan menjadi serangan kedua yang menerpa bangunan itu. Jembatan Korts di Crimea tersebut merupakan rute penting yang menghubungkan Rusia dengan Crimea yang diduduki Rusia. Rusia mengungkapkan pada serangan tersebut dilakukan oleh drone laut yang menyebabkan dua orang tewas. Setelah periode ambiguitas, pejabat Kyiv pada Kamis 3 Agustus mengklaim bertanggung jawab atas kerusakan di Jembatan tersebut. Jembatan tersebut sangat vital sebagai rute untuk menyuplai pasokan bagi pasukan pendudukan di selatan Ukraina. Itu merupakan salah satu kunci Moskow untuk mengarahkan pasukan di Semenanjung Crimea, wilayah aneksasi Rusia di Ukraina pada 2014 dan di wilayah selatan Kherson. Pada Juli, Moskow menyalahkan Ukraina atas apa yang disebut serangan tak berperasaan dan jahat serta berjanji bakal melakukan pembalasan. Namun akhirnya salah satu pejabat keamanan Ukraina mengejek bahwa Rusia telah memberikan perlindungan kuat terhadap Jembatan tersebut. Sekretaris Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Ukraina Oleksy Danilov menggambarkan Jembatan itu sebagai salah satu Rusia yang seharusnya tidak tersentuh. Namun malah bisa dieksploitasi Ukraina. Danilov menegaskan Ukraina telah menunjukkan bahwa mereka lebih dari mampu menembus pertahanan Rusia. Kata-katanya datang di tengah usaha Kiev mempercepat serangan balasan yang bertujuan merebut kembali wilayah di selatan dan timur Ukraina. Setiap serangan yang memaksa Rusia membatasi lalu lintas yang datang melalui Jembatan akan semakin memperumit tantangan logistik Moskow. Serangan pada Juli adalah insiden besar kedua di Jembatan yang ada di atas Selat Korj dalam satu tahun terakhir. Sebagian Jembatan ditutup setelah ledakan besar pada Oktober lalu dan kemudian dibuka kembali sepenuhnya pada bulan Februari lalu.